Tempa dengan Magnitudo 6,2 mengakibatkan 22 rumah di 12 kecamatan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mengalami kerusakan. Kerusakan mulai dari tembok retak, atap dapur ambruk, hingga dinding dan atap plafon yang roboh. Tim gabungan BPBD, TNI, dan Polri dikerahkan untuk memperbaiki dan menyingkirkan puing rumah yang ambruk. Empat keluarga mengungsi ke rumah kerabat terdekat, sementara satu orang mengalami luka ringan akibat tertimpa material bangunan yang ambruk. Raporan yang masuk terdampak Tumpah Garut, 22 kakak dari 8 kecamatan dan 10 desa, korban luka satu orang. Karena korban luka adalah luka ringan, kemudian untuk mengungsi ada dua kakak mengungsi dikarenakan trauma. Pasca gempa berkekuatan 6,2 Magnitudo yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat Sabtu malam, jumlah kecamatan yang terdampak jadi 24 kecamatan yang tersebar di 50 desa. BPBD Kabupaten Garut mencatat jumlah rumah yang rusak ringan dan sedang mencapai 131 rumah dan infrastruktur 18 unit. Tidak ada laporan korban jiwa, hanya warga yang luka ringan mencapai 6 orang. Pemerintah setempat segera memperbaiki fasilitas umum yang terdampak gempa. Ijin pasca gempa tentunya dampak dari ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai ada fasilitas yang harusnya melayani tapi tidak bisa. Jadi kami harapkan dalam beberapa hari, mudah-mudahan besok, Senin sudah bisa normal kembali menerima pasca seperti biasa. Gempa Magnitudo 6,2 yang berpusat di Garut, Jawa Barat terasa di sebelas daerah lain di Jawa Barat. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut daerah yang terdampak Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi sampai Kabupaten Purwakarta. Sementara rumah yang rusak ringan sampai berat mencapai 80 unit yang tersebar di daerah-daerah yang terdampak. Selain itu, dua fasilitas umum dan satu rumah sakit di Kabupaten Garut juga mengalami kerusakan.